Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terakhir rekan-rekan hari ini tanggal 2 April pukul jam 5 lebih 43 kita akan review saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas lebih lengkap lagi ya dengan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai topik ini ya rekan-rekan ya ini ya beng lock up bubar ya sesuai pek diriksi ya Gotoh tak hancur terbang kapan Pak Firman yang hot selamat ya seperti itu ya eh kita dapatkan informasi ini mengenai dari sini ya dari investor.id berakhirnya lock up pendiri Gotoh ya pada hari kemarin ya tanggal apa namanya di bulan Maret ya bahwa lock up itu sudah berakhir ya teman-teman ya yang notabene kayak orang-orang ketakutan bahwa Gotoh ini akan terulang kembali kayak gitu enggak ya sesuai prosesi kami ya seperti itu kita akan bahas untuk kalian namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman kan kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu usaha manapun jadi kepeseran menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya seperti itu Oke bagi kalian ingin review silahkan tulis komentar kalian bawah ya nanti kita akan segera mereviewnya ya seperti itu Nah ini ya teman-teman ya eh kemarin ya Maret sudah usai goto ini cuma turun berapa hari ya cuman berapa 1,4 ya malah kebalikannya ya ini yang ditakuti para investor retail ya teman-teman ya bahwa saham Gotoh itu ini bakalan turun nanti lockup itu bakal pendiri itu akan buang-buang barang hehehe kata siapa hehehe ya nah ini teman-teman ya kemarin itu bahwa bandarnya atau market maker desa Amgotoh itu mereka sudah menyiapkan dana cukup besar ya dan ini yang terjadi paling banyak ya bandarnya itu yang masuk itu adalah BK BK itu masuk sekitar 187 juta lot dan juga AK 142 juta lot dan juga CC 162 juta lot nih bayangin berapa uangnya nah kira-kira Pak Firman eh kemarin itu ada yang masuk lagi enggak ya di hari apa ini ya Senen ya Brum nah ini CP AK masuk kembali ya CP AK masuk kembali yang notabene ya ini yang jualan itu adalah HD HD itu siapa HD itu mereka beli ya jauh-jauh hari ya takutnya saham Gotoh ini akan turun nah ini yang sebenarnya yang yang notabene jualan itu ya kayak BK terus penghuni tetap dari saham Gotoh ini AK CC YP MG biasanya seperti itu lah HD itu siapa ya itu siapa ya seperti itu ya teman-teman ya ini kalian bisa simak nah kira-kira kapan sih Pak terbangnya mengenai dari saham Gotoh ini ya kalau kita simak ya dari stok presenya bahwa BK itu sudah persiapan ya teman-teman pada bulan dari bulan Januari BKN sudah punya barang ya ini nanti mereka ketika mau exit itu ya diterbangkan dulu ya timnya ya jadi diterbangkan mekanismenya bagaimana pakai akun sekuritas lain ya dinaikkan jadi seperti itu apakah ini boleh Pak enggak boleh sebenarnya itu enggak boleh ya enggak boleh tapi kalau diisi lain kayak UW nya underwiternya itu dia menjaga emiten ini biar enggak kemana-kemana so enggak masalah no problem yang jadi masalah ketika UW nya itu mereka juga akut kabur nah makanya saham Gotoh ini terjerat mengenai dari call action ya dulu saham Gotoh ini juga eh kena konotasi ek ya teman-teman tapi sekarang sudah positif ya seperti itu positifnya dalam hal apa Pak Firman ya ini kalian bisa dicek ya dari sisi finansialnya mengenai dari saham Gotoh ya noh makan tuh dia sekarang sudah masuk di LK 45 kompas 100 juga masuk indeks saham Sariah juga masuk IDX 30 juga masuk dan JII Islam Indeks 70 juga masuk yang tadinya saham Gotoh itu enggak masuk semua ya ini jadi peran bursa itu hadir disitu yang menjaga likuiditas makanya untuk saham Gotoh ini tuh direkomendasikan kepada investor Kakap ya yang metabene asetnya ya punya satu M ke atas biasanya ini direkomendasikan ya seperti itu jadi di tiap sekuritas juga Hai kalau kalian boleh tahu ya jadi itu menempatkan kalian ya menangkapkan kalian menempatkan ya itu bagaimana maksudnya Pak Firman yang buka akun RDA nya segini ya di grup ini yang buka akun RDA nya segini segini terus yang aktif transaksi mandi masuk di sini atau yang nasabah lama masuk di sini itu ada beberapa levelnya ya kalau kalian bisa tahu ya makanya kayak Gotoh untuk ini ya eh disarankan untuk yang volumenya besar yang dananya besar ya teman-teman ya tapi kalau kalian ya mungkin eh buka RDA nya itu dibawah 100 juta ya mungkin Samsung yang flotel ya nantinya itu apa Pak Firman jadi mereka itu dapat komisi dari setiap transaksi kalian lo Pak Firman kok bisa tahu ya karena saya ini bukan apa ya bukan dari ini dari sekuritas bukan tapi saya disini ya dari akademisi yang mana menjelaskan bagaimana sih cara kerja di pasar modal ya makanya orang-orang yang masuk di kelas akademisi saya itu mereka sudah tahu semua sekarang sudah menjadi trader mandiri ya yang tadinya itu loss ya puluhan juta sampai ratusan juta bahkan yang ada satu M ke atas ya itu sekarang sudah nggak pernah loss ya 10 tahun gagal setelah setelah masuk di kelas akademisi saya mereka sudah Hai sudah fake ya sudah pintar membagi dananya ya sudah pintar melihat bitover membaca bitover itu mayoritas sudah pada bisa ya mayoritas ya namun memang ada beberapa ya yang belum bisa jadi membaca bitover Oh ini Sam ini bakalan terbang Oh ini Sam ini sepi Oh ini karakternya seperti ini mereka mereka sudah tahu semua ya berikutnya nanti untuk masuk akses masuk di kelas kami itu nanti jahit atau kalian bisa hubungi nomor seterah ini nekma firman 2 bilang aja nah ini teman-teman ketika saham goto itu banyak rumor ya rumor ya mungkin para Hai Oh apa investor pemula yang notabene itu dapat kabel berita ya bahwa goto ini nanti lock up B ini dia akan jualan hati-hati loh punya barang banyak loh kayak gitu nah ini lihat asingnya justru masuk ya masuk toh masuk banyak ya karena apa karena mereka melihat dari sini teman-teman ya kalau dari kacamata kalian mungkin investor pemula ya ini memang rugi ya rugi tapi dia enggak bakalan balik lagi ruginya ya karena kerugiannya itu cuma sekali saja karena dia ditopang dari penjualan Tokopedia dia enggak berulang setiap setiap kuartalnya ya nah cuman satu sisi ini peran Pak Patrick itu sangat joss lah baratnya ya ya notabene itu bisa mengecilkan kerugian eh kerugian nah ini kan masih bertumbuh ya ini masih bertumbuh ya coba bayangin kalian coba jadi direksi atau komisaris jadi Tokopedia enggak usah Tokopedia lah bukan toko yang kecil kalian bisa kelola enggak itu coba bayangin Pak Patrick ini bisa ngelola tuh seberapa ribuan orang ya inovasinya seperti apa berani ambil tindakan ya yuh loh ya kayak gitu ya Pak Patrick Pak Patrick itu cerdas ya ini kalau misalkan Tokopedia kita kelola sama goto aset kita segini lawan kita kompetitornya itu adalah Sopi yang punya aset untuk bakar uang itu sudah ada wah ini bahaya ya sudah kompetitornya saja dijual sempada Tik Tok tapi enggak secara penuh 100% tapi yang dijual itu cuman 75% ya jadi mereka masih ada jadi harapannya Pak jadi karyawan-karyawan yang loyal yang enggak kena badai PHK ya mereka diikutkan untuk ibaratnya sekolah ya belajar sama Tik Tok ya di situ nantinya kenapa nanti mereka saya akan menjadi itu nah disitu Pak PT juga cerdas ya nanti beliau akan sikat atau membeli dari toko goto ini dia sudah siap ya 3 triliun untuk buyback nunggu dari apa namanya RUPS ya RUPS selesai investor setuju ya nanti dia akan buyback gua tiga T wawah marin arah itu enam enam T ya arah pernah arah loh di bulan Mei itu enam T jadi itu arah ya seperti itu nah bitover yang bagaimana nah ini mereka itu sudah persiapan silahkan kalau yang mau buang dari sambut tuh silahkan Monggo 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 bahwa ini sudah dipasang ya dan ininya untuk offernya ya biasa diganjel-ganjel sendiri ketika mau ada yang naikkan jangan dulu saya belum punya barang banyak ya biasanya seperti itu nah ini teman-teman ya dari beberapa sekuritas juga menyarankan ya 21 buy holdnya itu ada 14 selnya yang menyarankan untuk menjual itu satu sekuritas aja ya dan untuk potensialnya 89 persen mengenai dari saham goto ini Nomura ini targetnya 500 persen ini targetnya 416 suai ini ya seperti ini memang mereka tujuannya itu investasi yang enggak untuk trading cuman kalau yang aktif itu ya biasanya kayak Hai morningstar ya enggak menengah mirai aset terus CC terus BK itu mereka yang aktif yang notabene ya eh jadi kalau investor itu ya itu ada tiap divisinya yang tujuannya ngasih rekomendasi mereka ya kasih seperti itu ya makanya untuk diari beberapa sekuritas itu saham goto ini ya beda-beda tapi ya ini untuk goto ini direkomendasikan untuk investor yang kakap yang asetnya itu gede-gede karena apa dari sisi volume nya oke lanjut dari saham goto Pak Firman banjarnya sudah saya simak sudah kasih tahu terus dari stock price-nya sudah kasih saya kasih tahu waduh agak penor-penor agak ngantuk ini saya ya nggak usah lama-lama ya teman-teman ya nggak nyambung nanti biasanya nah ini kalian kalau udah kalau dikasih ya kalian bisa antri beli di harga 66 serta di harga 63 semoga hari ini jangan diterbangkan dulu target dari saham goto itu ada 71 dan juga di harga 76 stok RS nya dia sudah di tengah-tengah ya kalau misalkan ada pembelian cukup banyak hari ini ya bisa ke harga 92 mengenai dari saham goto ini ya dan satu sisi untuk dua bulan berturut-turut kayak investor kakak itu sudah masuk ya sudah masuk ya ini sudah masuk ya nanti ya mungkin di bulan Juni itu yang akan ramai kembali ya harapannya ke mana ke 145 dan juga ke 100 200-an lah ke situ ya jadi memang dari beberapa hari lagi kan ini bursa ini akan libur panjang ya biasanya pada TP dulu yang besar-besar jadi kalian nggak perlu khawatir ini ketika TP-nya sudah jenuh kalian bisa untuk masuk masuk ya seperti itu kalau tujuan kalian itu untuk swing sama invest ya kalian bisa masuk dan untuk kalian yang mungkin untuk menyebabkan untuk trading ya kalian bisa antri beli di harga 66 nanti bisa jual di harga 67 kalau nggak di 68 dan juga di 69 mengenai dari saham goto ini jadi kalian bisa manfaatkan momentum itu ya tapi kalau untuk trading itu mainnya cepat batasi resikonya 1% sampai 3% sesuai keinginan kalian ya seperti itu ya teman-teman ya baik begitu saja teman-teman mengenai dari review dari saham goto ini angka nampaknya saya agak ngantuk berat-berat dikit ya tapi tak tidurin dulu ya nanti kita akan jumpa lagi untuk kalian baik kalian ingin masuk di kelas kami hubungi nomor tertera ini saja ya di situ nanti kalian akan dibimbing apa namanya Hai agar cuan bisa secara konsisten Oh ya promo kelas Academy itu terakhir bulan April ya besok kita akan mulai segera kalian bisa masuk dan nanti di bulan Mei itu sudah sudah enggak ada promo jadi kita harganya sesuai dengan yang di kelas 111 aja ya seperti itu kita sudah enggak bikin promo lagi ya seperti silahkan kalian bisa memanfaatkan untuk masuk registrasi tinggal ikut aja prosedurnya hubungi nomor ini ya atau di ketik saya bitly besitu nanti tinggal konfirmasi di kontak WA ini saja ya untuk registrasinya itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga cuan secara konsisten